Oke guys, jumpa lagi di channel Business Online ala Sirtiman Kali ini Akan bahas Seputar VGA Card VGA Card ini salah satu Salah satu hardware yang Sangat berguna Sangat bermanfaat untuk Cari cuan dalam hal ini Membuat konten Konten yang Berbasis grafik Gambar atau video Jadi patokannya ini Dalam Mengecek VGA itu biasanya kita pakai game Ya mungkin selain itu bisa Pakai video editor Untuk rendernya, cuma kalau untuk Kualitas gambarnya yang Yang gampang ngeceknya Pakai, dibuat main Games, karena bisa dilihat FPS nya Kestabilannya dan lain-lain Seperti itu Nah disini Yang diangkat topik ini Mencari VGA yang Murah, tapi Tapi Bagus gitu, murah, kuat, bagus Kuatnya ini Istilahnya bisa Enak main game Main game Disini Sertiman patokannya Game nya ini GTA 5 Ya Biar Ya biar Ya biar Ya GTA 5 kan game nya Sebenarnya game lama Tapi dia Ya lumayan untuk Pengetesan PGA Banyak sih Yang udah pakai Game ini Jadi kelihatan Bagus atau enggak nya VGA nya Kuat atau enggak nya Disini yang jadi Yang jadi indikatornya Ini harga Harganya ya Harganya ini Ya mungkin yang Sekarang lagi banjir Di pasaran ini Kayak RX 5800 Dari Radeon ya Itu harganya sekitar 1,5 Atau kayak GTX 1080 Itu harganya ya Satu komaan deh Gitu Nah kalau serasa Harga budget Satu komaannya itu Mahal Dan duitnya itu Kurang gitu Ya Ya mau enggak mau Ya harus cari PGA Yang murah Murah dalam artian Ya Ya mungkin Harganya Kisaran 500an Laya 500an Disini Sirtiman Kasih beberapa opsi Sekaligus Perbandingan Sama Yang diatasnya Sedikit Gitu Disini Sirtiman Ini dari lapak Sirtiman sendiri Untuk yang Paling Budget murah Ini Pada PGA card 1GB DDR3 128bit Harganya 250.000 Ini memang PGA nya yang Keluaran Lama ya Cuma Untuk 1GB Ini Untuk main game Ini lumayan Dan untuk DDR3 Dan untuk DDR3 Lebih baik Daripada DDR2 Dan ini 128bit Lebih Kencang Dibanding yang 64bit 64bit nya 1GB DDR3 Jangan 64bit nya Yang DDR5 Perbandingannya Itu Karena DDR3 Sama DDR5 Bagusan DDR5 Dan disini Kalau untuk Kalau yang mau Produk ini Nanti ditaruh Di link deskripsi Juga Perbandingannya Perbandingannya Kalau di Ini Dimainin GTA Ini Dicek Di Channel lain Ini bisa Dapat 38 FPS Istilahnya 30 FPS Ke atas Masih 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 Bisa Dimainin Ini Settingan Normal 720p Ini Untuk Main GTA Masih Bisa Kita Lihat Sebentar Sinyalnya Lagi Lelet Jadi Untuk Yang Yang Murah 200 Ribuan Pun Bisa Main GTA 5 Sedangkan Yang Di Atasnya Sirtiman Ada Rekomendasi Ini GTX 560 1 Giga DDR5 Dan Ini 256 Bit 1 Giga DDR5 128 Bit Sudah Kenceng Dan Ini 256 Bit Ini Harganya Sirtiman Jual 550 Ribuan Dan Dan Disini Sudah Ada Dites Untuk Game Game GTA 5 GTA 5 Ini Ini Ya Dapat 90an EPS Untuk 720p Ini Emang VGA Kencang Dan Murah Ini Salah Satu Salah Satu Solusi Ini Kencang Dan Murah Cuma Kelemahannya Ini Kelemahannya Listriknya Agak Boros Dia Menggunakan Dua Pin Power Nah Seperti Itu Jadi Ini Emang Kalau Dipakai Main Game Lancar Jaya Terutama Game Game Yang Game Game Tahun 2000an Kebawah Ini Lancar Jaya GTA 5 Pun Dilibas Bisa 90 FPS Sudah Dilihat Tadi Dan Juga Kalau Mau Melihat Di Situs Lainnya Disini Dikasih Lihat Settingan Yang Normalnya Ya Sekitar 70an 70an FPS Ini Untuk Yang GTX 560 Ingat In 256 Bit Jadi Untuk Model Yang Dulu Ini 1 Giga Ini Emang Udah Istilahnya Dulu Keluar Keluaran Terbaru Ini Udah Kenceng 1 Giga Ini Udah Kenceng Dan Untuk Dimain Game Ini Kayak GTA 5 Lancar Jaya Next Next Ini Kita Ke Disini Radeon HD 6850 Ini Juga Sama 1 Giga DDR5 256 Bit Ini Kalau Mau Lihat Di 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 Youtubenya Ini Disini GTA 5 Nggak Ada Cuma Untuk Game Lainnya Call of Duty Pokoknya Ini Hampir Hampir Sama Sama GTX 560 Kenceng Nya Juga Bisa Untuk Main Game Game Yang Sedang Sedang Jangan Yang Berat 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 Itu Sekarang Pake VGA RTX 40 90 RTX 30 80 Yang Harganya Belasan Juta Dan Ini Cukup 500 Ribuan Aja Istilahnya Udah Bisa Main Game GTA 5 Call Of Duty FPS 46 Masih Enak Gitu Dan Ini 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 Tiga Rekomendasi Karena Berdasarkan Barangnya Ready Jadi Ada Yang 200 Ada Yang 500 Ada Yang Ini Hampir 700 Sebenarnya Ini Agak Nahan Makanya Dijual Segini Pengennya Si Lakuin Yang Ini Dulu Mungkin Nanti Kalau Harganya Ini Bisa Diturun Kemudian Lagi Takutnya Karena Ini Masih Sering Dipakai Disini Pakai Di Ruang Depan PC Jadinya Ya Ditahan Dulu Ngelakuin Yang Ini Dulu Dan Sebenarnya Untuk Kalau Untuk Harga Jual Lebih Baik Menyimpan Yang GTX 560 Soalnya Kalau Radeon Tau Tau Sendirah Kalau VGA Jaman Dulu Itu Ya Masih Masih Menangan Dari NVIDIA Masih Menangan Ya Mungkin Udah Dicek Apa Ya Kepercayaannya Juga Dan Ini Sirtiman Kasih Rekomendasi Ini Ini Satu Giga Satu Giga VGA Satu Giga Dan Nah Di Pasar Juga Ada Yang Jual GT 730 Ini Kesannya GT 730 Ini Kayaknya Murah Harganya Di Atas Yang Tadi Yang Second 600 Yang Barunya Mungkin Ada Yang 700 Ada Yang 1 Juta Tergantung Ini Ini 2 Giga DDR5 Cuma Kalau Dites Dites Menyedihkan Sekali Guys Kayak Main GTA Ini Ini Kita Lihat FPS 28 Di Bawah 30 Ini Nge-lag Sekali Jadi Jangan Tergiur Sama GT 730 Ya Mungkin Sudah Terlanjur Beli Ya Ya Mungkin Opsi Mau Upgrade Ya Kalau Untuk Pemakaian Untuk Office Office Saja Ya Gak Apa Cuma Kalau Untuk Main Game Atau Kerjaan Yang Berbasis Grafik Ya Ini Istilahnya Enggak Worth Mahal Lebih Baik Opsi Harga Segini Langsung Ke GTX 750 TI Nah Disini 50 TI Ini Ada Yang 700 An Menambah Sedikit Second Ya Menambah Sedikit Ini Masih Di Sejutaan Yang Second Kalau Yang Baru Mungkin Satu Koma Juga Cuma Kalau Untuk GTX 750 Ini Ya Ini Aman Untuk Main Game Gita 5 Aman EPS Di Atas 30 Di Atas 30 Ini Pun Pake Contoh Layarnya 2K 2K Coba Kita Yang 1K 1K Dapat EPS Berapa Ya 70 An 1 Eh 1K 1080 Dapat EPS 70 An Ini Yang GTX 75 TI Jadi Pilihannya Itu Kalau Mau Nya Duit 700 Ribuan Ambil GTX 750 Kalau Duit Kurang Di Bawahnya Ya Kalau Nggak Dapat Gitu Kalau Nggak Dapat Nggak Dapat 75 GTX 750 Ya Ambil Yang HD 6850 Ini Seri HD Ini 1GB DDR5 256 Bit Ini Kenceng Untuk Main Game GTA 5 Lancar Jaya Untuk FPS Rata Kiri Tapi Dan Kalau Masih Kemahalan 500 Ribuan Bisa Pilih Yang GTX 560 Ini Murah Ini Belinya Murah Cuma Untuk Ya Mungkin Listriknya Agak Boros Cuma Ya Untuk Belinya Murah Kita Bisa Main Game Sesuai Aman Untuk Main GTA 5 Dan Kalau Itu Masih Kemahalan Beli Yang Ini Ini Juga Bisa Main Game GTA 5 30 Hampir 40 FPS Ya Jadi Itu Untuk Tips Membeli Ya Kalau Untuk Yang Aman Sekali Ya Ini Ini Yang Yang Dibawah 1 Juta Sebekasnya Kalau Yang Di Atas Ada RX 580 Atau Dari NVIDIA Get GTX 1080 Ti Seperti Itulah Kakaknya Ini Berarti Yang Jangan Jangan Disenggol Yang GT 730 Si Rimand Dulu Sudah Pernah Coba Dan Main Game Emang Ya Main Game Kok Nge Lack Padahal Udah DDR5 Dulu Ternyata Ya Ternyata Emang Kemampuan Kemampuan VGA Ya Mentok Ini Seri GT Ini Emang Untuk Multimedia Aja Untuk Sekedar Style Film Dengar Musik Bukan Untuk Main Game Banget Atau Ngedit Banget Jadi Kalau Yang Murah Yang Recommend Ini Dua Ini Malah Yang Paling Paling Recommend Ya Ini GTX 560 1GB 256 Bit DDR5 Harga Cuma 500 Ribuan Seperti Itu Oke Untuk Yang Mau Barangnya Untuk Ini Bisa Dipantau Terus Di link Deskripsi Mungkin Kalau Kejual Laku Berarti Emang Gak Mau Dipantau Yang Ini Takutnya Kalau Yang Ini Habis Juga Ya Udah Disini Ada Sirtiman Kasih Recommend Yang Harga 200 Ribuan Jadi Cek Aja Di Toko Sirtiman Nanti Mungkin Ada Barang Baru Lagi Kalau Ada Yang Laku Ya Pasti Nanti Cari Lagi Yang Bagus Bisa Tes Gaming Oke Untuk Video Tentang Tips Mencari VG Murah Bisa Di Kalau Ada Yang Mertanya Bisa Ditulis Kolom Komentar Juga Jempolnya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya And Goodbye Bye